Lalu indah di... Status superstaran di sandang semenjak mekar bersama Peter Pan nyaris merubah semua image persona seorang Nazril Irham. Arilenda hulu sederhana dan apa adanya bersalin menjadi laki-laki pesolek dan sadar gaya. Meski tak sepenuhnya kemauan sendiri, keadaan dan lingkungan kerja menuntutnya merubah penampilan. Fashionnya kalau gue ya... Gimana ya? Gak jauh dari kalau tampil di panggung kayak gimana, tampil keseharian kayak gimana. Jadi kalau fashionnya kayak gimana ya... Misalnya keseharian-keseharian gue kayak begini. Lebih casual, lebih santai. Walaupun di atas panggung juga gue begini casual karena gue banyak gerak di atas panggung kalau terlalu ribet. Teringat gue bisa bersih-sihuran kemana-mana nanti. Jadi lebih santai. Meski demikian, ayah Alea Ananta ini tetap saja tak berlebihan. Apalagi glamor. Sebab mau dipakaikan apa saja, karisma laki-laki kelahiran pangkalan Brandon 16 September 1981 tetap memancar. Memikat mata bagi siapa saja yang memandangnya. Jadi kalau sehari-hari sebenarnya gue udah bisa pakai jalan pendek. Bagi jalan pendek. Cuma ini berhubung pas lagi ke acara saya tadi gue pakai motor. Jadi gue pakai jaket. Tapi kalau udah jalan yang... Kalau kerja ya, kerja gitu santai. Tapi kalau jalan kemana, biasanya gue selalu pakai jaket. Gak, gak sampai ratusan. Karena gue gak terlalu simpen kebanyakan gitu. Agak berlebihan kayaknya. Jadi misalnya udah sekitar 3 tahun, 4 tahun gitu yang... Kecuali yang sakra banget ya. Mungkin gue simpen dari 10 tahunan gitu ada. Tapi kalau misalnya yang lainnya mungkin 4 tahun, 3 tahun. Habis itu kayaknya udah mesti ganti. Pasti kasih ke orang. Bila pun harus update pada pakaian dan semua atribut hanya karena ia sadar sebagai public figure yang memiliki fans dan tanggung jawab. Beruntungnya, Ariel selalu diminati banyak produk busana untuk dijadikan duta merek. Karenanya, ia tak perlu menganggarkan budget khusus untuk busana dan penampilan. Budget khusus. Kebetulan karena gue di-endorse, jadi gue gak ada budget. Iya, jadi kan tiap bulan gue dikirimin baju. Bukan cuma baju tuang, semuanya jaket sampe celana sampe... Jadi... kecuali kalau memang ada main di TV yang memang special event ataupun video clip. Itu pun kadang-kadang dari Greenlight gue juga suka bikin custom sendiri juga. Jadi budget gue buat fashion sebenarnya sangat minim karena udah di-provide semuanya. Memang biasanya kalau brand-nya besar kualitasnya bagus misalnya gitu. Tapi kalau buat style sih sebetulnya gak terlalu dilihat brand ya. Maksudnya, dilihat ke yang lebih... Kadang-kadang kita bisa nemuin ada kaos yang lulus itu dengan brand yang gak amus di luar negeri gitu misalnya. Yang internasional gitu. Jadi kalau itu gak tergantung brand. Apa yang dilihat bagus. Ditemui di selama hadiri peluncuran e-commerce Rabu siang kemarin, anak bungsu tiga bersaudara ini juga bercerita tentang perkembangan album Anyar Noah yang tak kelar-kelar juga. Selain mood dan pekerjaan, perubahan musik juga memperlambat penyelesaian. Konsepnya ini agak susah dijelasin ya. Kita pengennya balik lagi ke pop alternatif gitu. Pop alternatif itu mungkin kayak musik-musik tahun 95 gitu. Cuman ya sound tetap kita pengen kondisikan dengan yang teknologi sekarang gitu. Gak mungkin pakai sound yang lama. Cuman nih, tapi konsepnya pengennya musiknya ke sana. Karena gak tau, udah bosen kali main yang terlalu ini kan. Main pagi lagi agak light, alternatif gitu. Album ini kan terlatih udah setahun. Udah mundur setahun karena memang ada kesulitan dari lirik dan aransemen. Target kita tahun ini pasti keluar harus ya insya Allah. Bulan 4 mungkin paling cepat. Satu hal lagi yang tak luput dari incaran pewarta adalah ihwal kisah asmaranya dengan Sofia Lachuba. Termasuk sikap sang mantan yang menghapus semua foto kemesran mereka dari laman Instagram. Namun mantan suami Sarah Amalia tak berselera menjawab karena sesungguhnya hubungan cinta dengan Sofi sudah lama kandas.